Oh hahaha Terima kasih Teman-teman Gak apa-apa, gak usah malu gak usah malu gak apa-apa Disini yang tau kuda di video klip Aw Karin boleh minta satu tangan Untuk apa kau ada disini kalau kuda lebih terkenal daripada kau Indra Jegel Jegel ini katanya diambil dari bahasa Medan artinya Jegal gitu Nyelengkat kayak gitu Karena dia kalau dulu main bola itu sering banget nyelengkat lawannya Lu tuh mestinya tuh main bola tuh yang bener kayak gitu Jangan suka nyelengkatin orang Padahal nama aslinya itu bagus loh Indra Gunawan Indra artinya penguasa, Gunawan artinya berguna Mana ada sih penguasa yang berguna suka nyelengkatin orang Lu anak stand up apa Sergio Ramos Hari ini tuh tagline di acara ini menurut aku ada yang salah Jadi untuk teman-teman setuju Ini tagline ini kalau kalian tau ya 36 komika profesional adu roasting dalam satu panggung Harus ini tagline ini diganti Karena ada satu orang Yang sangat-sangat tidak terkenal Harusnya tagline ini diganti 35 komika profesional Plus satu teman komik Gak tau lah temen siapa yang jelas bukan temen aku aja Ih Saya lebih ke Ambon Banget Aneh banget Indra Jegel ini pernah jadi juara satu lomba stand up di salah satu TV Abis itu langsung main film jadi pemeran utama Gue nonton filmnya dan menurut gue Jegel ini gak pantas jadi pemeran utama Karena yang namanya pemeran utama itu gak bisa ditempatin orang Yang kemampuan actingnya gak lebih baik dari peserta audisi iklan biskuit Kamer S Ton Ada yang masuk maksukin dan itu kalau cuma dua masukin ini ke mulut coba masukin dong kok kenapa masukin sebentar penipuan apa sulap lu ngapain ini ini tanduk jangan dilep gak ada orang bawa-bawa gitu di depan sini kayak tanduk itu namanya hei lu lu jangan nabrak-nabrak dia ntar orang nyangka cewek lahiran duduk ayo mama mulai lagi mama ya bener apa yang dibilang falah aku juara satu dan main film cing nonton filmku wuuu wuuu dan temen-temen menurutku ya pertandingan ini sangat-sangat tidak fair aku capek nyari informasi tentang falah kalau falah mah gampang nyari informasi tentang aku nyari di google falah akbar yang keluar falah hantunya conjuring hehehe jegil ini sebenernya terkenal itu pertama bukan karena stand upnya kayak tadi tuh ngejilat pake pantun lu mah kalo jago pantun jangan duel lawan gua lu bagusnya duel lawan bang sapri noh tinggal siapin bedak dah takut-takut pantun lu kalah lucu hehehe 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 falah itu kemarin kecelakaan dan patah kaki di saat yang bersamaan falah juga putus sama pacarnya uuuuh udah patah kaki patah hati pula ya waduh sedih ya tapi untuk hal ini aku simpati sama kau falah itu tuh gak harusnya dilakukan sama cewekmu kamera mana kamera kamera sini sini untuk cewek yang mutusin falah ketika dia patah kaki keputusanmu benar hehehe jegil ini waktu kecil pernah dihajar orang tuanya gara-gara ketahuan ngerokok makanya temen-temen kalo misalnya ngeliat jegil ini punya kumis tipis ini sebenernya bukan kumis ini abu rokok nempel hehehe ini kalo dipegang bukan bulu ini serebuk hehehe jelas ya bedanya sikat waduh last bit falah itu punya temen ya namanya pundak lutut kaki falah pundak lutut kaki waduh aduh 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 gini sih jadi ngelawan falah nih jokesnya jadi wadaw nih aduh aduh tapi falah itu sangat-sangat tidak punya karakter ya temen-temen ngebahas pantun ku itu kan karakter falah daripada falah nih ya stand up ngikutin uus ya ampun terkenal juga enggak ya aduh mending daripada ngikutin uus mending ngikutin kuda okarin tuh asana badapada wuuh 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 Tangan udang buat Indra Jenga dan juga Fala Afar. Tapi gue baru kali ini ngeliat lagu Young Less dinyanyikan secara gemula ya. Gimana, gimana? Maksudnya kan, oh, oh, oh. Kalau versinya Fala, kalau versinya Fala. Oh, oh, oh. Kok jadi pinggulnya doang ya, goyang ya? Padahal hip hop loh. Padahal hip hop. Terima kasih, yang lain sama Thomas Georgie. Bandung umpan, umpan, umpan. Di matamu mengandung umpan. Di bibirmu mengandung umpan. Wup, wup, wup. Yang lag, yang lag, ya. Wup, 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 wup. Jangan curi, silahkan. Indra, Indra, silahkan. Oke, teman-teman yang buat Indra dan juga Fala. Kalau dibilang seru, kalian seru. Ngeliat tuh, apa ya, battle-nya tuh dapet banget. Kayak mama kalah, Arisan berantem tau gak? Yang satu gak mau kalah, yang satu gak mau kalah. Kalian punya kelebihan masing-masing. Kayak Fala juga, tadi juga lucu yang soal. Kayak Mika Ambon, Mika Ambon dan segala macamnya. Terus juga Indra yang... Cuma gini, kalau menurut gue Indra itu banyak materi yang diulang. Dari yang pertama soal kuda aukarin, ternyata di belakangnya diulang lagi. Untung lucu. Masalahnya kalau misalnya udah diulang gak lucu, itu kan dragging ya, apalagi itu di ending gitu. Dan sebenarnya tanggepan-tanggepan kalian itu kalau misalnya di roasting satu sama lain, Kalian nanggepinnya enak, simple, tapi nyambung dan kalian lucu. Kalian seru. Jadi Indra, lu pantas untuk jadi juara satu di TV sebelah. Lu, Fala, lu juga bisa jadi juara satu di sini. Terima kasih, thank you, thank you, Mbak Gerasi. To band ya, bagus. Komentarnya to band ya. Iya, iya, iya. Bagus. Biasanya kemarin mulutnya kretek loh ya. Maksudnya gak pake filter ya. BaBe, silahkan band. Nice. Battle yang sangat cantik sekali. Itu ada di Medan? Nasional, nasional. Oh, nasional. Ini buat temen-temen yang gak ngerti ini, kemarin tuh BaBe komentar. Ini roasting-nya permainannya sangat cantik ini kalau kata orang Medan. Padahal kan di Depok juga gitu ya. Selentuk juga gitu ya. Iya, dia tuh suka memiliki sesuatu lu. Nice. Tapi sebelum, BaBe, gue suka loh setiap Fala itu ngerosting, dia ada post-nya. Gimana? Oh. Oh, iya, 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 iya. Gini, gini ya, gini ya. Iya, iya, iya. Detil ya. Gimana, Be, lanjut, Be. Tapi ini battle yang dari awal aja tuh benar-benar battle. Dari masuknya. Gara-gara, angka. Gimana, Mas Oleh? JGL-nya dari kemarin udah ada dua juara kompetisi stand-up di TV sebelah dan... Dan memang secara materi, JGL ini kekuatan JGL di roasting battle kali ini. Dia bisa ngerost lawannya sekaligus menyombongkan dirinya. Itu skill yang menurut saya patut diacungi jempol. Jadi tidak semua orang bisa nyela sambil nyombong. Dan kebetulan memang JGL ada, sudah ada beberapa yang bisa disombongkan. Kita doakan saja, semoga Fala nanti bisa ada yang bisa disombongkan dan mukanya tidak prihatin lagi seperti itu. Dan saya suka... Itu kayaknya dia lagi nahan supaya bautnya gak kendor ya, Pak. Saya suka cara JGL membandingkan popularitas antara orang yang tidak terkenal dengan... JGL membandingkannya bukan dengan orang yang lebih terkenal, tapi ternyata dengan kuda. Menurut saya itu sesuatu yang menohok banget sekaligus sangat lucu. Karena dia, kalau orang lain pikirkan materinya bakal membandingkan dengan orang lain yang lebih terkenal atau dengan siapa. Ternyata dengan kuda dan itu hina sekali. Ternyata kalau kita lebih terkenal daripada kuda ya. Tapi kalau... Kuda aja aw karin ya. Oke sekarang promotor. Danit kemarin sodorin ke gue dua nama ini. Yang satu nih Indra JGL menusuk kan. Disandingin sama sebangsa jeli-jelian. Waduh! 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 Itu kalimat kuncinya. Kemarin Danet ngajuin ke gue dua nama ini. Berarti kita tahu dari mana kualitas kuda ini. Danet yang ngajuin. Approval dari gue tetap ya kan. Oh HRD. Yang satu kan emang si Indra JGL ini tajam menusuk. Yang satu tuh lentur. Liuk-liuk lah ya. Tulang lunak lah ya presto. Macem karet kesiram minyak gitu ya. Ya 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 gitu. Soalnya kalau dua-duanya keras kan. Udah biasa lah ya kalau pertarungan dua-duanya keras gitu. Tapi Danet sih yang keren gimana? Iya lah Danet pasti. Gue puji loh. Danet gimana Anet? Karena gak ada kata-kata lagi ya. Iya ambis ya. Jujur. Iya gue ngebantuin Indri dulu. Tadi kan dia bingung tuh. Dia berpikir si JGL mengulang. Iya bener. Sebenernya JGL tuh bukan hanya callback. Tapi pansternya bukan di kuda. Tapi di nana nana gitu kan. Iya bener. Oh oke. Boleh diulang lagi gak yang tadi mungkin? Gak usah. Gak usah. Kan udah tadi. Udah emang gak ngerti ya. Kunci dari roasting itu adalah kita harus lebih superior daripada lawan kita. Ini dua-duanya itu aduh superior gak mau kalah. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik sekarang kedua pesteran silahkan untuk menunggu di kursi penantian. Oke tempatan untuk JGL dan juga buat Fala Akbar. Silahkan Indra sama Fala.